Sejak periode pertama bulan September lalu, bantuan logistik baik dari pemerintah, perusahaan swasta, perlawan, hingga individu terus berdatangan. Disinilah pusat logistik untuk lebih dari 60 ribu pengungsi di 214 titik posko pengungsi. Gudang ini berlokasi di posko komando utama Tanah Ampo, Karangasem. Tempat ini menampung persediaan logistik untuk tujuh hari ke depan. Bahan bantuan seperti beras, gula pasir, susu kental manis, air mineral, tenda, pompa air, hingga masker sudah siap didistribusikan ke posko di kecamatan. Sampai selasa siang, sisa logistik di gudang ini ada 18 ton beras, 1 ton gula pasir, 800 kardus air mineral, 500 ribu lembar masker, dan ratusan logistik lainnya. Distribusi logistik bantuan ini harus dikontrol agar sasaran bantuan tepat dan merata. Kita hanya berkomunikasi dengan camat. Beberapa waktu yang lalu pada periode awas sebelumnya, itu kan semua buka keran. Jadi kredit di sini, tidak tertata dengan baik, tidak terdeteksi dengan baik siapa yang sudah, siapa yang belum. Makanya birokrasi itu kita bentuk dari kita hanya dengan kecamatan. Kecamatan nanti ke desanya. Kita hanya melayani 8 kecamatan, kecamatan hanya melayani beberapa desanya. Kalau dari desa langsung kemari, itu tidak terkontrol dengan baik nanti, Pak. Sampai dengan saat ini tidak ada kendala, Pak. Tidak ada kendala. Untuk logistiknya, kebutuhan lain seperti gas, itu yang memang agak terkendala, Pak. Agak terkendala. Jadi kita tidak mendukung, kita tidak akan memberi bantuan gas kepada camat sebelum gas kosongnya balik. Menjalani rutinitas sehari-hari di posko pengungsian tentu berbeda dengan aktivitas di rumah. Keterbatasan tempat, lingkungan harus dihadapi para pengungsi ini. Beni menambahkan, ribuan pengungsi ini wajib diberdayakan dan diedukasi. Sudah sekitar tiga bulan para pengungsi berada di posko-posko pengungsian. Selain mendapat bantuan, mereka juga harus memiliki cara untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Dina Mabila, Karangasan.